Sempat terpantau tidak ada titik panas di Merangin lantaran hujan yang terus turun dalam sepekan terakhir, namun beberapa hari ini titik panas kembali terpantau melalui satelit 8. Pada minggu sore terdeteksi ada 3 titik panas diantaranya di Kecamatan Muara Siau 2 titik dan Rantau Panjang Kecamatan Tabir 1 titik. Kepala BPPD Merangin, Akmal Zain, mengatakan, saat ini memang titik panas kembali bermunculan. Untuk itu, tim Satgas Karhutlah Merangin melakukan pencarian setiap hotspot yang terpantau. Memang beberapa hotspot tersebut ditemukan adanya kebakaran lahan, ada juga yang sudah padam dan ada juga yang masih hidup apinya. Kebanyakan yang ditemukan di kebun warga yang sudah ditebang dan besar kemungkinan memang sengaja dibakar.